Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua Yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification nya Agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Thank you guys Oke guys sebelum saya teruskan perkongsian ini saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini Agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu Satu isu ini memang semua tahu dokter cukup rapat dengan hati dokter isu pengeluaran 10 ribu ini Kalau kita tengok pada video ketua pengundapas atau PN ini dia pelekehkan usaha dokter Katanya PM itu UMNO kenapa nak sekarang PN Tiba-tiba Wan Saiful, Wan Jan ini pula menyokong cadangan pengeluaran tersebut Kemana mereka ini sebenarnya? Bagi saya Alhamdulillah kalau bersatu sudah membuat U-turn Kerana kalau kita lihat daripada apa yang didedahkan oleh Datuk Seri Najib dalam Facebook dia Yang menentang kuat dalam kabinet adalah ahli-ahli parlimen dan menteri-menteri daripada bersatu Daripada Perikatan Nasional Dan itu sebab juga saya pernah sebut dalam ruangan wawancara Apa yang membezakan suasana hari ini apabila Perdana Menteri UMNO dengan sebelum-sebelum ini Apabila Perdana Menteri UMNO Hari ini UMNO tidak lagi menguasih kerajaan Dulu UMNO menguasih kerajaan Sebab itu kalau dulu Perimpunan agung UMNO akan ada usul agama Usul pendidikan, usul ekonomi Usul bahas ucapan dasar Presiden Dan disaksikan oleh kementerian-kementerian Waktu itu saya sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ada bilik khas yang menempatkan wakil-wakil agensi Daripada JAKIN, daripada YAPI, daripada YADIN dan sebagainya Sebab apa? Sebab mereka akan mencatat Apa juga perbahasan yang dibawa dalam usul agama Mereka akan catat Sebab itulah yang akan menjadi dasar Oleh kerajaan Apa juga dasar yang dibincangkan Usul yang dibincangkan oleh ekonomi Itulah yang akan menjadi dasar Dalam konteks kerajaan Kerana waktu itu UMNO menguasih kerajaan Apa juga ketetapan parti Kerajaan kena laksanakan Perdana Menteri kena akur keputusan akan roh Tapi hari ini kan kerajaan ini adalah kerajaan campuran UMNO tidak besar Bulangannya hanya 37 Kalau campur dengan BN hanya 42 Saya nak doktor perbetulkan Kerajaan ini bukan kerajaan UMNO Memang betul Kerajaan ini bukan kerajaan UMNO Ini kerajaan campuran Dulu namanya kerajaan Perikatan Nasional Kalau ikut Dato' Zahid Ini kerajaan Perikatan Nasional 2.0 Tapi baguslah kerana Perdana Menteri pun tak nak guna Nama Perikatan Nasional Sebab dia jadi fobia Rakyat jadi fobia dengan PKP yang berterusan Rakyat dikurung begitu lama Walaupun UMNO Kalau kita tengok itu kerajaan campuran Ingat waktu itu Dato' Zulis May Sabri Menteri Kanan Ketetapan parti Dato' Zulis Najib Dato' Zulis Zahid berapa kali sebut Saya sendiri sebut Nak buat lockdown Buat betul-betul Buat 14 hari Buat 20 hari Betul-betul lockdown Tutup semua Buat macam PKP satu One cent for all Tapi tak Kilang-kilang dibenarkan buka Kluster kilang begitu besar Mereka ni bercampur Saya duduk dekat Petaling Jaya Kluster kilang paling besar Mereka juga pergi ke tempat shopping mall Tempat beli Pergi ke pasar tani Pergi ke Giant supermarket Pergi ke tempat yang Dengan orang ramai Akhirnya Peningkatan kes Besar Dan waktu itu kita belum Lagi vaksinasi Baru sekitar 20 peratus 30 peratus Dan jumlah mereka Yang masuk ke What-what Hospital Begitu besar Dan kita Paksa buat pusat-pusat Quarantin Pusat-pusat di Maib dan sebagainya Kerana kapasiti Katil di hospital Besar Berbeza dengan sekarang Sekarang ini Walaupun jumlah Kes sudah mencecah 30,000 Tetapi Stage 3 and 4 Hanya dalam sekitar Tak sampai 100 120 Hari ini pun Saya tak tengok lagi Tapi dengan sekitar itu Kapasiti katil Dalam sekitar 30 peratus Tapi kita kena ingat Waktu itu Fobia hanya kepada Perikatan Nasional Akhirnya kita namakan Kerajaan keluarga Malaysia Tetapi hakikatnya Kerajaan ini Al-kerajaan yang sama Bila Datuk Seri Ismail Sabri Dinobatkan sebagai Perdana Menteri Atas persetujuan bersatu Dan bersatu kata UMNO tak bersetuju Tapi dia orang yang menobatkan Tak betul Kalau UMNO tak bersetuju Mana cukup Ahli Parlimen Nak membentuk Kerajaan Kita dah setuju Majlis Kerajaan Tertinggi Memberikan dokongan Padu kepada Datuk Seri Ismail Sabri Tapi kena ingat Beliau Dilantik sebagai Perdana Menteri pun Diangkat oleh Bersatu pun Dengan syarat Dan banyak syarat-syarat Itu tidak didedahkan oleh Tan Simu Hidin Tapi Tan Simu Hidin Dah mula Keluarkan kenyataan Ingat Kamu-kami lantik Sebagai Perdana Menteri Itu bersyarat Antara syaratnya Ialah Kekalkan portfolio Menteri-Menteri Seperti mana dulu Sebab itulah Menteri Keuangan Datuk Seri Tenggu Zafrul Adalah Menteri yang sama Yang dilantik oleh Tan Simu Hidin Menteri KDN Menteri yang sama Azmin Ali Menteri yang sama Menteri Penderikan Menteri yang sama Kalau ada perubahan pun Di sebelah UMNO Satu dua yang berubah Portfolio Dan satu dua yang dilantik Contohnya Datuk Seri Mahdi Khalid Dilantik Tetapi Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah Tapi kotanya Masih lagi sama Maknanya Komposisi kerajaan hari ini Alah komposisi yang Sama dengan Kerajaan di bawah Perikatan Nasional Ada benarnya bila Presiden kata Kerajaan Perikatan Nasional 2.0 Tetapi hakikatnya Banyak perkara yang Perdana Menteri Tak boleh buat Seperti mana Waktu Perdana Menteri UMNO Memerintah secara Dominan dan mutlak Sebab itu Dalam konteks ini Saya bersyukur Bila NGO pergi jumpa Dengan Wan Saiful Ketua Penerangan Bersatu Dan Dia mengatakan bahawa Dia ada komitmen Kita nak mendengar suara rakyat Dia akan bawa ke Perintahan Sibu Idin Kalau semua setuju Alhamdulillah Sebab ini bukan isu politik Beberapa kali kita katakan Rakyat memang susah Bila kita kata susah Dia kata Oh sekarang ini Ekonomi dah buka Betul lah ekonomi dah buka Tetapi setahun yang lalu Apabila PKP berterusan Ramai yang hilang pekerjaan Ramai yang hilang punca pendapatan Ramai yang dicutikan tambah gaji Mereka ini Di kalangan M40 lagi teruk Sebab M40 tak menerima Apa-apa bantuan Tidak berbanding dengan B40 Sekurang-kurangnya B40 Dapat juga BPN BKC BPA Sampai sekarang Bantuan keluarga Malaysia Tetapi bagi M40 Mereka yang bergaji RM5,000 ke atas Mereka yang bergaji RM5,000 Dicampur Half-hole income Maknanya Campur suami isteri RM5,000 Maknanya kalau suami itu bergaji RM3,000 Isterinya bergaji RM2,000 Itu dah kira M40 Tapi kena ingat Waktu PKP Katakan suami itu Kerja swasta Mereka dicutikan tambah gaji Ramai Waktu PKP Pilot Berapa ramai yang Dicutikan tambah gaji Sampai kena Meniaga rompe Nasi lemak Nasi lemak Ada yang Apa Dalam sektor pelancongan Antara yang paling teruk Yang duduk dalam perhotelan Hotel kena tutup Dan sebagainya Tak ada pelancong Dan mereka ini Bukan kategori B40 Tetapi bila mereka Tidak ada bantuan Pengkat awal Mereka boleh survive lagi Dengan simpanan-simpanan Yang masih tersisa Tetapi bila masuk Bulan 12 Masuk awal tahun ini Mereka betul-betul dah Kilang punca Pergi kepada Alung Sekarang ini Alung Makin meningkat Sebab itu mereka perlukan 10 ribu one off Hari ini Rata-rata sekarang ini Tengok Saya duduk tengok Apa komen-komen ini 10 ribu 10 ribu 10 ribu Dan ini adalah perkara yang Memang rakyat mahukan Dan ini bukan soal Tak apalah bersatu Nak claim Lepas ini nak claim kredit Katakan mereka yang berjaya Tak apa Bagi saya Lepas pada ini Saya kata Oh Alhamdulillah Bersatu yang telah berjaya Bawa KWSP 10 ribu ringgit Bagi saya tak ada masalah Yang pentingnya Rakyat dapat manfaat Sebab Selalu lagi Setiap kali mana-mana saya pergi Kan Saya bertemu dengan orang Orang tengok saya Muka saya ni Macam muka KWSP Tetapi tak apa Bagi saya Alhamdulillah Maksudnya mereka menaruh harapan Kepada pemuda Untuk menyuarakan Hasrat mereka Tetapi Muka KWSP Orang lagi takut-takut Tengok muka Muka 10 ribu Tetapi Saya paling terkesian Ialah mereka menangis-nangis Itu betul-betul Menyebabkan saya sebab Orang menangis Kata mereka Hilang pekerjaan Dah 3-4 bulan Anak universiti Nak tampung macam mana Hutang keliling pinggang Alung kerja Apa Kerja sampai ke rumah Bank-bank dah mula tu Lepas tu bila saya pergi ke Sabah Kebetulan pula Saya dengan Presiden Saya pergi ke Sabah Dalam kapal tabang yang sama Pramugara tengok muka saya Dia kata Dia panggil saya Datuk Datuk Tolonglah Perjuangkan kami KWSP Dia nak Dia cakap kuat Sebaik dia tengah Presiden Cakap Presiden tunjuk Belakang ni belakang ni Rupanya ada sebuah Politik Menteri Keuangan Dia cerita Dia ceritakan Kawan-kawan saya Dengan pramugara-pramugara Dah banyak Terbeban Susah dan tertekan Sebab apa Bank dah panggil Mereka punya schedule Apa Penerbangan tak macam dulu Baru saja pulih balik pun Tetapi Mereka Terpaksa butang Beberapa bulan dah Dan ini adalah realiti Ramai rakyat Yang memulakan hidup baru Sebab itulah Raffi saya nak sebutkan Minggu lepas Pada 17 Februari Kita ada Musyarat Majlis kerja tertinggi Dan Presiden Buat pertama kali Tegas sebenarnya Dia kata UMNO kena terus Perjuangkan Kerana dia sendiri Menyaksikan Bila dia pergi ke restoran Dia pergi ke Apa Beberapa tempat Dan dia cerita balik Pengalamannya dia Apa Di atas kapal terbang tu Orang merintih Dan orang merintih ni Bukan orang merintih main-main tau Ini merintih Kita boleh tahu Kesusahan dan Kepayahan sebenar rakyat ni Dan dia kata Kita kena perjuangkan Dan minta Waktu itu kebetulan pula Datuk Suiz May Sabri Tak dapat hadir pula Tapi Dia sebut bahawa Ini ketapan Yang kita tak boleh Tarik balik Dan saya minta Ketua Pemuda Untuk buat taklimat Dan saya diminta Buat taklimat ringkas Berkenaan ni Dan Itu ketetapan dan pendidikan UMNO Dan sebab itulah Kita akan terus perjuangkan Dan kita harap Parti-parti lain pun akan Turut menyokong Dalam hal-hal Untuk kepentingan Baik Sekian saja perkongsian Pada kali ini Terima kasih Kerana sudah klik Dan menonton video ini Sampai habis Kepada yang baru Di channel ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like Share Dan subscribe Salam satu dunia Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax